Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas rencana kerja pemerintah Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun 2025 di Kantor Kepresidenan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin Pagi Dalam rapat itu turut hadir diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto Menteri Koordinator Perekonomian Air Laga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Prabowo duduk berendampingi Presiden Jokowi selama rapat berlangsung Dalam pembukaan rapat Presiden Jokowi berkatakan akan membahas RAPBN 2024 Ia juga meminta semua program Presiden Terpilih Prabowo Subianto diakomodir Jokowi juga meminta agar pemerintah waspada terhadap resiko perlambatan ekonomi dunia yang berkaitan dengan suku bunga dan konflik geopolitik yang kemungkinan akan berimbas ke krisis pangan Jokowi juga meminta agar pemerintah mengoptimalkan langkah-langkah untuk meningkatkan target penerimaan negara Kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 Dan saya ingin di dalam rencana rancangan HPBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden Terpilih Tapi yang paling penting waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia Baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga Juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan Harga minyak yang naik Dan yang ketiga optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi Kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor Dan yang keempat Agar langkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini Kita fokus Tidak semuanya dikerjakan